Halo semuanya, selamat menikmati Selamat datang di video ini Jadi di video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik lagi Sesuatu yang berhubungan dengan mitos Jadi di video ini kita akan membahas 10 mitos-mitos yang ada di Indonesia Menurut ini So langsung kita mulai videonya Let's go Oke, sebelum kita mulai videonya Pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini Sebanyak-banyaknya Oke lanjut Mitos pertama yaitu bersiul di malam hari Jadi mitosnya jika kita bersiul pada malam hari Maka kita akan mengundang makhluk halus Wow Jangan bersiul Nanti ada makhluk halus di sampingmu itu Kan makhluk halusnya kan ada di samping Luka 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 Aduh Jadi kalau kalian tidak ingin ada makhluk halus di samping kalian Shhh Jangan bersiul Next Yang kedua yaitu Batu bisa menahan Tidak Buang air besar Yap, menurut aku ini adalah sebuah mitos Yang aku percayai dan banyak orang percaya dan banyak orang yang ngelakuin Contohnya seperti saya yang kalau aku ke sekolah selalu bawa batu Untuk menjaga-jaga supaya tidak Bap Di sana Kemudian Kiri-kiri Ah Berapa bro? Sakit perut Ah Tenang Ada solusinya Sekarang Nah Hah Nah Ngapaini? Batu Udah masuknya Kanpam coba Eh Wah Sembuh Ya kalah Kalau ada yang pernah percaya mitosis itu komen di bawah ya Next Yang ketiga yaitu makan di depan rumah atau pintu di depan Jadi minus ini adalah ketika kita makan di depan pintu Maka kita akan mendapatkan nasib yang sial Makan tuh jangan di depan pintu nanti sial Gak mungkin lama Ya tuh Yang Sial banget Next Yang keempat Ini agak aneh Makan tidak habis Mitos ini adalah jika lo kalian tidak makan habis Maka ayamnya akan mati Pertanyaanku cuma satu Ayam siapa yang mati? Kenyang Hei Benny Makan tuh makan sampe habis napa Nanti ayamnya mati lho Lah Kak ayamnya mati tadi aku masak Tuh Waduh Next Yang kelima yaitu mitos yang dipercaya oleh orang-orang Yaitu mitos bangun siang Jika lo kalian bangun ke siangan Maka rejeki kalian akan dipatuh ayam Dan pertanyaanku juga sama Ayam siapa yang mau matok Oi Bro Bangun Asyik ngantok lo Bangun lo Bentar lah 5 menit lagi Kalau bangun gak boleh kasihanan Nanti rejekimu dipatuh ayam lo Kan ayamnya udah mati semalam kan aku makannya gak habis Bener juga Hah? Kau ganggu aja Ikut ya Yang enggak namu yaitu burung pipit bersiul Jika lo burung pipit bersiul maka ada tamu yang datang Yang bikin aneh kalau misalnya burung pipit gak bersiul nanti dia bukan burung pipit dong Ya enggak Suara burung pipit bro Terus Aku baca di artikel Kalau suara burung pipit tuh Tentanya ada yang datang Terus Mungkin meh Kan memang bener ada yang datang Soalnya dari rumahku kan kayak gitu Paling paketku yang datang Paket Yang ketujuh yaitu Pakai baju terbalik Yap ini agak aneh Cuma kalau kalian pake baju terbalik maka kalian akan mendapatkan rezeki Bro binggi dulu ya Bro Kau pake baju terbalik? Hahaha Gak apa-apa bro Katanya misalnya kau pake baju terbalik nanti kau dapet rezeki loh Iya dulu ya Ya kalau misalnya Yang hari aku pake baju terbalik Bro Bro Kok selana sama baju terbalik semua? Iya makin banyak rezeki kan makin bagus Gak gitu juga dong sep ya bro Yap jadi kalau kalian mau banyak rezeki Pakailah baju terbalik setiap hari Yang kedelapannya itu potong kuku malam-malam Jadi kalau kalian potong kuku malam-malam Maka saudara kalian atau keluarga terdekat kalian akan mati Aku mau tau Beri masalah untuk potong kuku ini Nah Tau ya itu nak Kita bisa bicarai baik-baik Nah Ya Satu Dua Tiga Iya 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 papa beli mainan Oke oke Taruh taruh pak Taruh pak Gitu dong pak Dari tadi kan Ehm 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 Yap kalau kalian ingin ancam orang tuaku misalnya Kalian tidak dibulit bareng Pake cara ini Semoga berhasil Kalau ada yang berhasil komen di bawah ya Yang kasih bilang Yaitu mitos yang aku percaya sendiri dan temen-temenku juga percaya Dan mereka sering melakui Padahal tidak ada gunanya Apa itu yaitu Gerakin Jari Ya mundur aku ini mitos yang gimana ya Jadi mitos ini adalah Jika kita menggerakkan jari kita Arah maju gitu Maju gini Maka dia akan membuat hujan lebih cepat turun Tapi jika kita mundur ke belakang Maka hujannya akan redah Ya kan Maka yang aku ingin kan juga Gobrol Jangan silahkan kiri ya Oke oke Tepet telepon lagi Halo Ben Jemput ya 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 Ini udah otw ini Ben Udah wangi Udah wangi Aku baru siap mandi aja nih Ben Ya 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 Aku otw ya ya Aduh omaga kori Hujan Oke Mata Tiga Dua Satu Halo Ben Koriya ya Cukupan kebisan Tepet Ayo terus Yaudah Bagaimana kita buat bajukan Dekan temun Ini Yang ngomong kori ya Tep Yang ke sepuluh Yaitu Makan di kasur Jadi minta senar Jika kalian makan di kasur Maka sudah dipastikan Kalau jodoh kalian Bakal males Dan Tidak mau bergerak Lebih tepatnya Mager Ma Udah berapa kali mama bilang Makan tuh jangan di kasur Nanti jodohmu mager loh Gak mungkin lah Gak ada jemak Ii ii Gak percaya kali loh ya Tengok kau Tengok Woi putu kupret Bangun woi Bang So segitu selanjutnya video kali ini Maaf jika ada kata lain yang salah Dan like kalau kalian suka Dislike kalau kalian tidak suka Dan jangan lupa untuk subscribe Dan share video ini Ke teman-teman kalian di luar sana So segitu selanjutnya video kali ini Salam Bye bye See you later Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax